Setelah melewati serangkaian proses lobi yang panjang, upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi kawasan luar Batang akan segera terlaksana. Sebagian warga telah bersedia pindah meski sebagian masih bertahan di lahan yang akan disulat jadi kawasan wisata tersebut. Pemprov pun telah menyiapkan beberapa rusun untuk warga sebagai tempat tinggal baru mereka. Dan pemerintah berikut adalah laporan reporter Prisky Ladauhan dan jurukamera Budi Manurung dari Rusun Rawa Bebek, Jakarta Utara. Setelah dua pekan lamanya melakukan sosialisasi, Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan proses relokasi kepada warga luar Batang penjaringan Jakarta Utara. Walaupun menuai pro dan kontra, proses relokasi pun tetap dilaksanakan. Beginilah kondisi di salah satu rusun yang disediakan Pemprov DKI bagi para warga pindahan kawasan luar Batang, Jakarta Utara. Dengan luas unit yang dapat dihuni hingga tiga orang, unit ukuran 6x5 meter ini dirasa cukup untuk warga. Hingga kini sudah 86 unit yang ditempati dari total 375 unit yang telah disiapkan untuk warga luar Batang, Jakarta Utara. Jumlah tersebut diperkirakan akan semakin bertambah hingga pekan depan. Beberapa warga pindahan mengaku senang dengan hunian barunya. Salah satu warga, Sutrimo, mengaku puas dengan tempat tinggal barunya itu. Menurutnya sarana seperti kamar, air, dan listrik sudah cukup baik. Namun warga lain, Desi, mengaku khawatir dengan penanganan pengelola rusun terhadap anak yang masih sekolah. Desi berharap pengelola dapat segera mendata anaknya di sekolah terdekat agar anaknya tak ketinggalan pelajaran. Dek, ya nyala terus gitu loh. Kalau ada apa-apa langsung ditanganin kalau disini. Cuma satu, kita kerjanya jauh. Dari sini jam berapa, ntar mau nyoba dulu tengah lima pagi tar sampai jam berapa gitu loh. Yang bikin sedih lagi macetnya itu loh mbak. Nah itu yang bikin sedih saya itu, macetnya. Berangkat macet, pulang macet kan. Sampai sini jam berapa juga. Tengah sembilan pasti itu, sembilan. Pendalanya anak sekolah aja. Anak sekolah kan jauh. Dari sini kan kebandingan jauh. Terus tadi saya nanya ke depan ya pengelolanya, katanya, ini gimana anak saya? Nanti sekolahnya gimana gitu. Nanti ibu, nanti didata katanya. Tapi kan kelamaan kan dia liburnya. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Rumah Susun Rawa Bebek, Hairun mengatakan, Air, listrik, dan beberapa perabotan di masing-masing unit diberikan secara gratis selama tiga bulan. Nantinya warga cukup membayar biaya sebesar 300 ribu rupiah sebagai ganti sewa per bulan. Selain itu, pengelola bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu warga yang akan membuka usaha. Pengurus juga menjamin pendidikan anak-anak warga rusun tetap berlangsung dengan bantuan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Meski beberapa warga mengaku senang dengan hunian baru mereka, namun mereka berharap agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat terus memperbaiki sarana yang ada di rusun ini. Dan tentu saja perlu diingat bahwa serangkaian proses relokasi ini adalah untuk menciptakan Jakarta yang kian rapi dan kian tertata. Fisga Dauhan, Budi Manurung, Berita 1, Jakarta.